selamat menikmati 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 obelia obelia habitatnya di laut tubuhnya berbentuk polip dan medusa pada fase polip umumnya berkoloni daur hidup obelia dimulai dengan pembentukan tunas pada polip sebagai calon medusa medusa yang telah dewasa melepaskan diri dan berenang di air selanjutnya medusa dewasa menghasilkan sperma dan ovum kemudian sperma dan ovum melebur membentuk zigot zigot tumbuh menjadi larva planula planula selanjutnya melekat pada dasar perairan dan tumbuh menjadi polip obelia baru kelas skipozoa kata skipozoa berasal dari bahasa zunani skipos artinya mangkok dan zoon artinya hewan jadi skipozoa adalah hewan yang tubuhnya berbentuk mangkok habitatnya di pantai tubuhnya berbentuk mangkok dan transparan skipozoa juga mengalami pergiliran kecurunan fase polip dan medusa contohnya ubur-ubur daur hidup ubur-ubur daur hidup ubur-ubur dimulai dari ovum dibuai oleh sperma membentuk zigot zigot akan tumbuh menjadi larva bersilia disebut skivistoma skivistoma bertunas membentuk miniatur medusa yang tersusun bertumpuk masing-masing miniatur medusa disebut evira evira akan berlepasan dan akhirnya tumbuh menjadi medusa atau ubur-ubur yang dewasa untuk lebih jelasnya perhatikan daur hidup aurelia atau ubur-ubur ini antozoa antozoa berasal dari bahasa zunani antos artinya bunga dan zoon artinya hewan antozoa adalah hewan yang berbentuk seperti bunga habitatnya di laut tubuhnya sebagai polip secara soliter atau koloni contohnya adalah anemon laut dan koral batu atau koral kapur anemon laut merupakan polip yang soliter memiliki banyak tentakel yang beraneka warna anemon laut menempelkan diri terhadap suatu obyek dengan bagian tubuhnya yang disebut cakram kaki jika anemon laut diganggu maka tentakelnya ditarik masuk mulut dan tubuhnya mengkerut contoh anemon laut adalah metridium batu koral atau koral kapur hewan ini memiliki kerangka tubuh dari kalsium karbonat atau CaCO3 hewan koral ini hidup berkoloni warna koloni koral beraneka macam ada yang merah biru kuning dan lain-lain kerangka hewan dapat digunakan sebagai hiasan contohnya adalah stilophora peranan soylen terata yang pertama ubur-ubur dapat dimanfaatkan sebagai tepung dan bahan kosmetik dua kerangka tubuh soylen terata membentuk karang pantai untuk melindungi dari ombak sehingga mencegah abrasi pantai tiga karang atol sebagai tempat persembunyian dan perkembang biakan hewan laut empat beberapa kerangka tubuh soylen terata dapat digunakan sebagai hiasan lima animon laut berpotensi untuk menjadi taman laut untuk wisata film platyhelminthes platyhelminthes berasal dari kata platy artinya pipih dan helminthes artinya cacing sehingga platyhelminthes disebut sebagai cacing pipih jiri-jiri platyhelminthes yang pertama tubuhnya berbentuk pipih lunak dan simetri bilateral kedua platyhelminthes merupakan hewan triploblastik aselomata tiga tidak memiliki sistem peredaran dan sistem respirasi empat sistem pencernaan hanya memiliki mulut dan tidak memiliki anus lima alat ekresi berupa sel api enam pada bagian epidermis memiliki silia atau lapisan lilin atau kotikila tujuh sistem saraf terdiri dari sepasang ganglion atau simbol saraf anterior atau dinding saraf yang dihubungkan satu sampai tiga pasang tali saraf delapan hewan ini bersifat hermafrodit klasifikasi film platyhelminthes yang pertama turbelaria trimatoda dan testoda turbelaria turbelaria merupakan kelompok cacing pipih bersilia atau bulu getar habitatnya di air tawar yang jernih di sungai atau di kolam yaitu menempel pada batuan atau daun contohnya adalah planaria panjang tubuhnya antara dua sampai tiga cm tubuhnya ditutupi epidermis pada epidermis bagian permukaan ventral terdapat bulu getar atau silia untuk bergerak planaria memiliki kepala berbentuk segitiga di bagian kepala terdapat dua bintik mata yang berfungsi membedakan intensitas tahaya bintik mata tersebut belum bisa dikatakan sebagai mata sistem pencanaan makanan sederhana terdiri dari atas mulut faring kerongkongan dan usus faring dapat dijulurkan untuk menangkap makanan alat eksresi berupa sistem saraf tangga tali planaria bersifat hermaphrodit reproduksi secara seksual dengan fertilisasi sedangkan reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi planaria memiliki daya regenerasi yang tinggi jika tubuhnya dipotong-potong maka setiap potongan akan tumbuh menjadi planaria baru kelas yang kedua adalah trematoda semua anggota trematoda bersifat parasit cacing ini disebut juga cacing isap karena memiliki alat isap contohnya fasciola hipatica plonorhesinensis schistosoma japonikum dan paragonimus westernmani fasciola hipatica cacing ini disebut juga sebagai cacing hati kapitasnya di domba kambing sapi dan kerbau fasciola hipatica memiliki tubuh pipih dan panjang tubuh antara 2-5 cm di mulut terdapat alat isap alat ekresi berupa sel api ini adalah skema darhidup fasciola hipatica clonorhesinensis habitat adalah pada hati manusia darhidupnya secara umum seperti pada fasciola hipatica bedanya adalah pada fase metasat karya dari canting masuk ke dalam daging ikan air tawar testoda kelas testoda merupakan kelompok cacing pita tubuhnya tertutup oleh kutikula tubuh terdiri atas segmen-segmen yang disebut proglotid tiap proglotid memiliki ovarium dan testis ukuran proglotid melebar ke arah posterior tiap-tiap proglotid dipandang sebagai satu individu segmen-segmen pada tubuh cacing pita dianggap sebagai koloni yang berbentuk rantai cacing pita tidak memiliki saluran pencernaan makanan makanan diperoleh langsung dari hospesnya dengan cara menyerap zat makanan atau absorsi tubuh cacing pita dibagi menjadi tiga yaitu kepala atau skoleks leher dan proglotid atau segmen-segmen cacing pita tidak memiliki bulu getar tetapi memiliki lapisan otot yang kompleks contoh-contohnya adalah yang pertama tainia solium tainia solium dewasa hidup di usus manusia inang perancaranya adalah babi tubuhnya bisa mencapai panjang tiga meter pada bagian kepalanya terdapat empat alat isap yang disebut dengan sakker dan alat kait yang disebut dengan rostelum contoh yang kedua adalah tainia saginata habitatnya pada usus manusia inang perantaranya adalah sapi cacing tainia saginata tidak memiliki alat kait kurang berbahaya dibandingkan dengan tainia solium film nema termintes film nemat termasuk hewan yang triploblastik pseudocelomata nemat berasal dari bahasa junani nematos artinya benang dan hermintes artinya cacing ciri-ciri nemat hermintes yang pertama tubuh bulat panjang dan tidak bersegmen sehingga sering disebut juga dengan cacing gilig dua permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cutikula cara hidup ada yang bebas dan ada yang parasit pada hewan dan tumbuhan empat sistem pencernaan berupa saluran lurus dari mulut sampai anus lima tidak memiliki selia ataupun kaki enam tidak memiliki sistem sirkulasi cairan merembes dari bagian satu ke bagian yang lain tujuh cacing betina ukurannya lebih besar dibandingkan cacing jantan delapan reproduksi secara seksual dan fertilisasi terjadi secara internal contoh-contoh nemathermintes yang pertama Ascaris lumri koides sering disebut sebagai cacing perut habitatnya diusus halus manusia panjang cacing betina mencapai 20-40 cm dengan diameter setengah cm kedua ujung tubuhnya meruncing permukaan tubuh licin dan tertutup oleh lapisan kutikula yang berfungsi untuk melindungi dari ketah pencernaan manusia tidak memiliki sistem pernafasan pertukaran gas dilakukan melalui permukaan tubuh contoh kedua Enterobius Vermicularis Enterobius Vermicularis disebut juga sebagai cacing kermi hidup secara parasit diusus sampai anus panjang tubuh cacing betina antara 9-12 mm dengan diameter 0,3-0,5 mm cacing jantan memiliki ukuran yang lebih kecil cacing kermi betina bertelur di malam hari saat itu cacing menuju anus sehingga terasa gatal karena merasa gatal penderita menggaruk dengan tangannya sehingga sebagian telur terbawa di tangan ketika makan telur-telur itu akan kembali ke tubuh dan infeksi ini disebut auto-infeksi infeksi juga dapat terjadi secara retro-infeksi yaitu jika telur-telur di sekitar anus menetas dan masuk kembali ke usus besar Ancelostoma duodenale Ancelostoma duodenale disebut juga sebagai cacing tambang banyak terdapat di Afrika ada juga cacing tambang yang hidup di Amerika yaitu yang disebut nekator americanus cacing ini hidup di usus 12 jari panjang tubuhnya antara 1 sampai 1,5 cm di bagian anterior terdapat mulut yang dilengkapi dengan alat kait berupa gigi kitin cacing tambang menghasilkan zat antibeku sehingga dapat menyebabkan anemia Wusseraria Brankovtie Wusseraria Brankovtie disebut juga cacing filaria cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah atau elepantiasis hidupnya secara parasit pada pembuluh limfa atau getah pening jika populasi cacing terlalu banyak menyebabkan tersumbatnya aliran limfa yang dapat menyebabkan kaki membesar seperti kaki gajah penularan penyakit ini terjadi karena gigitan nyamuk colex yang mengandung larva mikrofilaria Trihinella spiralis parasit pada usus manusia tikus dan babi menyebabkan penyakit Trihinosis manusia dapat terinfeksi penyakit Trihinosis karena memakan daging babi yang tidak dimasak dengan baik dan masih mengandung larva Trihinella heterodera radisikola heterodera radisikola parasit pada tumbuhan yaitu pada akar sehingga sering disebut sebagai cacing akar cacing loa cacing loa hidup pada jaringan di bawah kulit manusia cacing ini dapat menyerang mata cacing loa dapat berpindah-pindah dari jaringan satu ke jaringan yang lain selamat belajar dan smoker sakit selamat